Kota Bogor Di seluruh Indonesia ini harusnya keluar 116 juta sertifikat. 116 juta sertifikat yang harusnya dipegang oleh masyarakat. Tapi di 2015 kita baru keluar 46 juta. Berarti masih kurang 80 juta yang belum pegang sertifikat. Apa kejadiannya tadi? Sengketa lahan, konflik lahan, sengketa tanah, konflik tanah. Karena 80 juta masyarakat belum pegang ini. Kenapa belum pegang ini? Karena dulu-dulu ngurusnya ruwet. Benar? Benar? Nah, setahun di seluruh Indonesia ini hanya diproduksi 500 ribu sertifikat setahun. Kalau masih kurang 80 juta berarti nunggunya masih 160 tahun. Bapak mau? 80 juta yang kurang, setahun hanya 500 ribu berarti 160 tahun lagi baru selesai yang namanya sertifikat. Siapa yang mau dapat sertifikat 160 tahun lagi? Silahkan maju saya beri sepeda. Silahkan maju saya beri sepeda. Udah, maju tapi nunggu 160 tahun sertifikatnya. Mau enggak? Mau? Nah. Inilah sekarang kenapa kita percepat sertifikat. Supaya enggak ada sengketa. Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Negara ya. Bapak Jokowi. Dan saya juga berterima kasih sekali untuk Bapak Jokowi yang telah memberikan kemudahan kepada masyarakat di Indonesia ini. Untuk mendapatkan sertifikat tanah dan rumahnya. Alhamdulillah Pak. Sekarang punya sertifikat tanah Pak. Agak terbantu lah gitu. Kita gak susah-susah lagi ngurus-ngurusnya. Oh, kayak dulu-dulu saya satu tahunan Pak. Sekarang kita Alhamdulillah cepat lah gitu. Langsung dapat lah gitu. Sekarang. Alhamdulillah enggak Pak. Gratis. Alhamdulillah sangat membantu sama warganya. Yang untuk lebih memperoleh sertifikat yang lebih cepat lagi didapat. Karena kan yang sudah-sudah satu tahun sampai dua tahun Pak. Senang sekali ya. Bangga sama sosok Bapak satu ini. Yang Alhamdulillah bisa mempermudah semua urusan. Ya mudah-mudahan program-program seperti ini diperbaiki, ditingkatkan lagi. Itu aja kalau saya. Karena ini udah bagus. Program ini bagus sekali. Benar-benar membantu rakyat. Yang tadinya gak bisa ngurus surat sertifikat. Sekarang udah mulai bisa. Semua udah punya.